Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa fu'anhu Jenazah tiba di rumah Dukaparto Kematian merupakan suatu hal pasti yang akan terjadi pada setiap manusia Sedangkan manusia tak mengetahui kapan dirinya akan menjemput ajal Segala sesuatu yang bernyawa sudah Allah tetapkan batas waktunya Maka bersabarlah atas kejadian yang menimpa ini Semoga kita semua bisa mengambil tauladan pada kebaikan yang telah almarhum lakukan semasa hidupnya Kita simpan saja semua keburukan yang telah almarhum lakukan Duka mendalam tengah dirasakan oleh keluarga Parto Parto Karisma, 43 tahun, warga desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Ia ditemukan oleh tim gabungan di perairan Sungai Pawan Tepatnya di bawah jembatan Pawan I Oleh petugas gabungan pada hari Kamis pagi Sejak dilaporkan hilang dua hari yang lalu Tepatnya pukul 09.40 waktu Indonesia Barat Timsar gabungan dari Basarnas BPBD dan Satpol Air Ketapang menemukan jenazah korban Di bawah jembatan Pawan I dalam kondisi sudah meninggal dunia Ujar Kasat Polair Polres Ketapang AKP Elman Pasaribu pada hari Jumat Kronologi hilangnya bermula saat korban hendak mencari ikan di Sungai Pawan pada selasa malam Korban yang pergi sendirian mancing menggunakan perahu mesin tidak juga kembali sampai keesokan harinya Keluarga korban pun melakukan pencarian di area Sungai Pawan bersama petugas gabungan Sempat ditemukan perahu dan barang-barang milik korban Yang hanyut di daerah Kelurahan Kauman sebelum akhirnya korban ditemukan di bawah jembatan Pawan I Usai ditemukan jenazah korban langsung dievakuasi ke rumahnya Dan disambut isak tangis keluarga Jadi hanya ini saja yang bisa kami sampaikan Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya